Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di kursi tentang Language Expression Nah, di video lesson pertama ini, seperti yang udah dibahas di kursus versi sebelumnya Aku bakalan ngebahas tentang Expression of Greetings, Introducing, and Live Taking Nah, di video lesson kali ini, aku bakalan bahas pembahasan aku jadi 3 part Yang pertama, Expression of Greetings, Introducing, and Live Taking Untuk Expression of Greetings, itu fungsinya buat apa sih? Nah, Expression of Greetings itu digunain ketika kita bakalan nyapa seseorang Kayak kalau di bahasa Indonesia kan kita nyapa orang kayak gimana? Hai, hello, selamat pagi, selamat siang Nah, kalau kita mau nyapa orang tapi pakai bahasa Inggris, gimana sih? Nah, bakalan aku bahas di sini Terus biasanya setelah kita nyapa itu, kita biasanya kenalan Nah, gimana sih supaya kita bisa memperkenalkan diri kita secara proper, secara pantas Ke orang yang baru kita kenal Pakai bahasa Inggris misalkan Bahkan aku bahas di bagian Expression of Introducing Dan yang terakhir, Expression of Live Taking Misalkan ketika kita lagi ngobrol nih asik-asik sama orang Eh, tiba-tiba ada urusan yang penting banget dan kita harus segera pergi Nah, gimana sih untuk mengakhiri pembicaraan dan say goodbye gitu Nah, bakalan aku bahas di Expression of Live Taking ini Nah, jadi buat kalian yang mau belajar 3 expression penting dalam bahasa Inggris ini Boleh ditonton video lesson-nya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kita langsung aja masuk ke part pertama Yaitu tentang Expression of Greetings Nah, Expression of Greetings itu yang kayak gimana Seperti yang aku kasih tau sebelumnya Ini tuh biasa digunain ketika kita akan menyapa seseorang Nah, dalam Expression of Greetings ini ada 2 bagian gitu Ada ekspresi yang bersifat formal dan ada juga yang informal Expression yang formal itu biasanya digunain ketika kita mau nyapa Atau mau ngomong ketika lawan bicara kita itu lebih tua dari kita Atau misalkan orang yang kita segani, orang yang kita hormati Contohnya kayak ke orang tua kita, ke guru kita, ke orang yang lebih tua Misalkan kita biasanya pakai Expression of Greetings itu yang formal Nah, sedangkan untuk yang informal itu biasanya ke yang kita udah kenal banget gitu Udah lama banget kenalnya ke temen deket, yang udah deket banget itu bisa Biasanya kita pakai Expression of Greetings yang informal Nah, apa bedanya dan apa aja sih contoh kalimatnya? Here we go Nah, Expression of Greetings Ini dia beberapa Expression of Greetings yang bisa kita pakai kalau kita mau nyapa seseorang Nah, biasanya yang paling umum itu Expression of Greetings itu Membicarakan atau nyapa itu dengan ucapan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kayak gitu-gitu Good morning, good afternoon, good evening Itu biasanya kita pakai untuk nyapa Kayak misalkan kita ketemu orang, biasanya good morning Itu biasanya yang paling umum dan yang bisa dikategorikan sebagai formal Kita menyapa ke guru kita bisa pakai ini Ke orang tua kita bisa pakai ini Ke temen pun bisa ngomong ini gitu Ini yang sangat formal dan yang sangat umum digunakan Good morning atau good afternoon Good evening Nah, dan biasanya ketika kita greetings ini Kita biasanya akan selalu diikuti dengan nanyain kabar Kayak disini, how are you? How are you? Ini kita nanyain kabar orang yang kita aja ngomong Misalkan, good morning, how are you? Nah, kemudian, how do you do? How do you do itu digunain kayak Sebenarnya ini nggak bertanya How do you do? Kita jangan artiin secara literal gitu kayak How do you do? Lagi ngapain atau kayak gimana Tapi, how do you do itu lebih kesapaan Kayak nanyain gimana kabarnya juga How do you do? Nah, terus ada juga how's life How's life itu gimana nih kayak Ini juga sama, nanyain kabar Dan sebenarnya ini tuh artinya sama-sama aja Cuman dipakai dengan Frasa yang beda-beda Jadi, how are you? How do you do? How's life? Itu biasanya sama Dipakai untuk tujuan yang sama Itu untuk nanyain kabar Kayak gitu-gitu Dan yang selanjutnya ini Long time no see Long time no see Biasanya ketika kita Punya temen Terus udah lama nggak ketemu Misalkan kita mau ketemu temen Yang dulu jadi chairmate kita di SMP Misalkan Nah, biasanya kita ngomonginnya long time no see Artinya Lama tidak bertemu Nah, yang selanjutnya Ini ada yang lebih informal Kayak Itu lebih umum digunain Dan lebih informal Biasa digunain dari temen ke temen Atau Orang yang udah deket banget Contohnya Hi Hello Ini digunain Lebih informal Konteksnya Daripada yang Good morning Atau good evening ini Hi Misalkan atau nggak What's up What's up Nah, itu biasa digunain Informal 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 Antar temen biasanya Pakai Dua Ungkapan ini Nah, terus ada juga Nice to meet you Itu juga Greeting Bisa jadi greeting Nah, jadi Ekspresi-ekspresi ini Ungkapan ini adalah Yang biasa kita gunain Ketika kita menyapa orang Jadi ketika kita menyapa orang Untuk pertama kali Kita bisa gunain Ekspresi ini Good morning Atau nggak How are you? How do you do? How's life? Long time no see Hi Hello Nice to meet you Ini adalah Ungkapan yang bisa kita gunain Untuk menyapa seseorang Nah, selanjutnya Ketika ada orang yang ngomong Kayak gitu ke kita Gimana sih kita ngeresponnya How to respond? Nah, kita bisa gunain Beberapa ungkapan Seperti ini Nah, ketika kita Misalkan kita baik Kabarnya kita bisa balas dengan Fine Thanks And you Nah, biasanya Ungkapannya kayak gini tuh Mengindikasikan Kalau kita juga Kayak bisa gitu Untuk ngomong sama Orang itu Jadi ditanya balik Kabarnya kayak gimana Berarti Kalau ada ekspresi kayak gini Ini adalah Indikasi Kalau kita juga Nanyain kabarnya dia Artinya kita juga Bisa bicara Dengan dia Gitu Atau misalkan Not bad How about you? Ini juga sama Ekspresi Untuk mengatakan Kalau kita baik-baik aja Dan kita nanyain Gimana nih Kabar si orang tersebut Nah, atau kita juga Bisa balas dengan Ucapan How do you do? How do you do? Nah, atau juga Bisa dengan Nice to meet you too Nice to meet you too Ini adalah Ungkapan yang bisa Kita gunain Untuk membalas Greetings Yang tadi disini Fine Thanks And you? Atau Not bad How about you? Atau juga How do you do? Atau Nice to meet you too Nah, contohnya Ini ada Ungkapan Atau ada Dialog Ada percakapan Antara Jane And Lucy Coba kita lihat Nah, ini adalah Lucy Lucy itu Ketika menyapa Jane Dia pakai Phrase Atau pakai Ekspresi Di bawah ini Hi Jane How are you doing? Nah, kemudian Lucy-nya ngejawab Hello Lucy Not bad How about you? Nah, ini adalah Expressions of greeting Jadi, bisa kita gunain Ketika kita menyapa orang Contohnya ketika Lucy ini menyapa Jane Dia ngomong dengan Hi Jane How are you doing? Kemudian Jane-nya ngebalas Hello Lucy Not bad How about you? Nah, kalian juga bisa gunain Expression ini ketika Ketika kalian menyapa Teman kalian Ketika kalian menyapa Saudara kalian Dan lain-lain Itu adalah Expression of greeting Selanjutnya Ada Expression of introducing Nah, kalau ini Ketika kita udah kenalan Misalkan I sorry Ketika kita udah nyapa Terus kita mau kenalan Ketika orang yang baru pertama kali Ketemu Misalkan Kita kan pasti kenalan Nah, kayak gimana sih Kenalannya Nah, disini bahkan aku jelasin Jadi Ini bisa jadi Ngenalin diri kamu sendiri Atau bisa jadi Ngenalin orang lain Ke teman kamu Nah, kayak gimana Expression-nya Nah, ini Kamu bisa mulai dengan My name is Ini yang paling umum My name is Artinya Nama kamu Siapa? Misalkan My name is Lucy My name is Jane Nah This is The common expression Yang paling umum Digunain Atau Kalau lebih santai Lebih Less Apa ya Formal Bisa juga kamu gunain I am Atau I'm I'm Lucy I'm Jane And Sons of Earth Nah, kemudian Jane bisa juga yang Agak Lebih panjang Kamu bisa ngomong ini Let me introduce myself I am Let me introduce myself I am Lucy Let me introduce myself I am Jane Kamu bisa pakai phrase ini Oke Nah, itu adalah ketika kamu mau Mau ngejelasin atau mau ngungkapin Ngenalin diri kamu ke orang lain Nah, gimana kalau kamu mengenalin teman kamu ke orang lain Misalkan Nah, kamu bisa gunain expression ini Hi, this is Jane Misalkan My best friend Atau Have you met Lucy Atau misalkan Let me introduce you to Lucy Nah Ini adalah ekspresi Ekspresi atau ungkapan yang biasa kita gunakan Yang common gitu Untuk kita gunakan Nah, balasannya gimana How to respond Kita bisa Balas dengan ini Hi, nice to meet you too Atau Please to meet you Nah, kayak Dialog berikut ini Nah, misalkan ini masih Percakapan antara Lucy and Jane Good morning I am Lucy Nah, kemudian dijawab sama Jane Hi Lucy I am Jane Nice to meet you Nah, itu ketika Lucy mengenalin dirinya sendiri Dan Jane juga mengenalin dirinya sendiri Gimana kalau mengenalin seseorang ke orang lain Nah, kita bisa pakai ekspresi berikut ini Misalkan ya Ini Jane ceritanya Mau mengenalin Sarah ke Lucy Gimana cara ngomongnya Kita bisa gini Lucy, let me introduce you to Sarah, my friend Lucy, let me introduce you to Sarah, my friend Nah, kemudian Lucy-nya ngomong Hi Sarah, my name is Lucy Kemudian Sarah-nya ngomong Hello Lucy, pleased to meet you Pleased to meet you Nah, ini bisa kita gunain ketika kita mengenalin Seseorang ke orang lain Bisa Let me introduce you to Atau have you met Kayak yang tadi aku bilang Atau misalkan Let me introduce you to Siapa Nah, oke Itu adalah Expressions of introducing Selanjutnya ada Expressions of life taking Nah, kalau ini ketika kita mau Sudah kenalan Misalkan terus kita mau Say goodbye Karena ada sesuatu yang Penting untuk kita datangin Gimana sih cara ngomongnya Nah, ini dia beberapa Common expression I need to go now Atau nggak bisa I should be going Atau nggak Goodbye Atau simply just bye Bye-bye Atau nggak See you Atau nggak See you later And take care Itu adalah Ungkapan-ungkapan yang biasa digunain Nah, jawabannya gimana? Jawabannya bisa kayak gini Responnya Bisa bye-bye Atau bisa bye Atau See you soon Itu artinya sampai jumpa lagi Nah, contohnya kayak gini Ini Lucy ngomong ke Jane Ceritanya Lucy ini harus segera pergi Karena dia ada urusan Mereka lagi asik-asik ngomong nih Nah, Lucy ngomongnya kayak gini Jane I think I should go now See you later Nah, kemudian Jane ini bilang ke Lucy Bye Lucy See you next time Nah, itu adalah Expression of leave taking Jadi, kamu bisa cukup ngomong bye Atau misalkan kalau kamu jelasin kenapa kamu pergi Kamu juga bisa jelasin ini I need to go now Atau nggak I should be going Atau nggak Bisa dengan goodbye Bye-bye Take care Dan lain-lain Itu adalah beberapa expression untuk leave taking Nah, oke That's all Itu dia Kita udah bahas tentang Expression of greetings Introducing And also leave taking Semoga materinya bisa berguna Dan bermanfaat Sampai jumpa di video lesson aku kedua Di video lesson aku yang kedua Aku bakalan ngejelasin tentang Gimana sih Kalau kamu mau Ngucapin selamat ke orang Atau gimana Kalau kamu mau muji seseorang Di video lesson aku berikutnya Jangan lupa untuk tonton terus videonya See you next time And goodbye Bye